Intro Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu, sahabat anggota Komis 11 yang terhormat, yang kami hormati, Pak Menteri, PPN, Mbak Penas, dan seluruh jajaran, hadirin sekalian yang kami hormati, kami melayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi saya terundang bicara karena disebut-sebut nama tadi, cuman kalau sudah sebut Gus itu Pak, tahu saya pakai Bapak? Gus saja sudah gitu. Cuman ya resikonya pimpinan kalau sudah sebut Gus saja, salah mencium tangan, itu saja. Tapi soal yang terakhir tadi, Kang Agun, kalau saya sudah tidak berani lagi, saya ngomong Pak, di Dapil itu Pak. Tidak berani lagi. Tapi mudah-mudahan kita sepakat dengan yang disampaikan tadi, ke depannya bisa lebih baik. Pak Menteri dan seluruh jajaran, ya sekiranya di masa lalu kalau disebut PPN Mbak Penas itu, itu gudangnya. Ya bukan masa lalu, sekiranya sekarang juga sama lah ya. Karena itu memang PPN Mbak Penas sangat strategis menurut saya. Karena bagaimanapun semua kegiatan itu didahului dengan perencanaan. Dan itu leadnya adalah PPN Mbak Penas. Nah karena itu, kita menaruh harapan. Menaruh harapan besar bagaimana kemudian Kementerian PPN Mbak Penas mengambil peran di dalam mengawal berbagai program-program yang sudah dicanangkan itu tentu mencapai sasaran. Dan tentu apresiasi Pak Menteri, ikunya Kementerian PPN Mbak Penas, sekiranya bagus. Ya target-target untuk 2004 juga ditetapkan tinggi ya semuanya. Sekiranya memang PPN Mbak Penas itu harus punya standar tinggi lah. Karena tadi, ya ini gudangnya orang-orang teknokrat, tegarawan, orang-orang pintar semua. Jadi ikunya pun 90-an digit besar gitu, 95, 96, dan seterusnya. Dan berharap itu bisa dicapai Pak Menteri. Nah menarik beberapa inisiatif baru. Tadi beberapa hal disampaikan, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional. Wah, saya enggak anu. Oh baru ini Pak Menteri ya. Padahal di banyak kegiatan kita selalu bicara soal manajemen risiko. Tetapi dalam membangun bangsa, kita baru ada inisiatif sekarang soal risk manajemen ini. Mungkin di banyak hal sudah kita lakukan, tapi barangkali ini sesuatu yang dirumuskan sudah lebih spesifik gitu. Saya tertarik mungkin nanti ingin mengetahui lebih jauh soal ini. Karena bagaimanapun penting sekali saya kira, dalam banyak hal sering kita Pak Menteri ke daerah, ada bangun katakanlah di masa lalu, bendungan misalnya. Eh ternyata akhirnya enggak ada. Pemanfaatannya apa seringkali terjadi yang dibutuhkan di daerah, lalu tidak sesuai dengan yang dibangun oleh pusat katakanlah. Masih banyak hal terjadi hal demikian gitu. Namun dengan, saya kira dengan penerapan manajemen risiko, hal-hal demikian itu akan bisa saya kira kita hindarkan. Sehingga kemudian apa yang kita rencanakan adalah sesuatu yang memang dibutuhkan dan kemudian dimanfaatkan secara optimal bagi tadi. Ini berbasis, Pak Andres berbasis kesejahteraan tadi ya. Nah saya kira, karena ini inisiatif baru, pimpinan, saya kira kita kalau boleh setiap, apa namanya ya, progres mungkin kita boleh dilaporkan untuk apa ya, meyakinkan kita, memastikan bahwa itu sesuatu memang yang pasti kita butuhkan, tetapi sebuah rumusan yang sudah sesuai dengan apa kondisi lapangan yang ada. Karena tentu Pak Menteri pun sangat paham kita ini semua punya dapil yang seringkali turun dan banyak hal yang informasi yang langsung kita lihat, kita rasakan, kita dapatkan mungkin bisa menjadi masukan bagi PPN Bapak Penas. Berikutnya adalah, ah ini hal penting lagi nih, pimpinan Bapak Ibu Anggota KUMIS 11, tadi oleh Deputi Bidang Ekonomi menyampaikan Master Plan Transformasi Ekonomi Indonesia akan diselesaikan, saya ingin tahu Bapak saya bisa dengar, akan diselesaikan tahun depan, Ibu ya, tahun depan ini diselesaikan. satu Master Plan Transformasi Ekonomi Indonesia. Wah, ini hal menarik juga nih. Yang selama ini mau ditransformasikan. Jadi selama ini belum ada Master Plan Transformasi Ekonomi Indonesia. Ya, tahun depan akan diselesaikan, tentu yang selama ini belum ada atau ada mau direvisi atau apa, saya enggak paham. Yang ada ditransformasikan. Ya, enggak begini Pak, kenapa menurut saya ini sangat amat penting, karena menurut saya struktur ekonomi yang ada ini, mungkin bahkan gitu, berpeluang menyimpang dari undang-undang konstitusi kita. Karena kami gerinda, Pak Menteri, tahulah kita itu kan pasal 33, Pak. Saya enggak tahu niarah transformasi ini nanti kemana, maka ini kedua hal saya kira tadi soal manajemen risiko, transformasi ekonomi Indonesia, pimpinan mungkin kita sebagai mitra mungkin perlu untuk diinformasi lebih awal untuk tadi memberikan, katakanlah buah-buah pikiran, karena teman-teman di Komisi 11 ini kan banyak para ahli juga. Ya kan, Prof Henderawan hari ini enggak masuk, Pak Andreas punya pengalaman panjang, dan lain-lain. Saya kira kita mungkin dapat memberi masukan juga. Sama N219, periode lalu saya kebetulan di Komisi 7, Pak Menteri, bermitra dengan Menristek gitu, tentu di dalamnya ada PTDI, ingin konfirmasi aja, bahwa menurut saya nih, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebuah kebutuhan kita, Indonesia itu sangat butuh, kita negeri kepulauan ini, sangat butuh pesawat setipe N219 untuk menghubungkan pulau-pulau gitu. Saya misalnya hari ini mau ke Dapil, saya sama Pak Siar, saya Dapilnya sumut dua Pak Menteri, kami harus terbang ke Medan dulu Pak, ya kan, sesekali mungkin ada ke si langit begitulah, jauh, padahal ada juga sesungguhnya bandara di Sibolga, di Tapanuli Tengah katakan, Mandailing, Natal, Pak Siar, sedang membangun bandara juga gitu. terlalu pendek? Enggak, maksud saya, kalau tipe 2N219, saya kira bisa akan masuk ke situ, ini kan tipe-nya yang isi berapa ya, kalau gak salah, 70, isi 19, Pak Siar dan saudara-saudaranya udah bisa, semua masuk bisa di situ gitu, Enggak, Pak Siar bawa private jet sendiri Pak, iya kan, kalau tonton politik, private jetnya beliau simpan Pak, iya kan, iya simpan lah, kan begitu, soal ininya roadmapnya, saya ingat saya dulu, bahkan ada kerjasama Korea, atau apa, ini udah dipesan di luar negeri, kalau gak salah penjelasan waktu itu, minta konfirmasi ini, tapi kemudian belum terlalu apa namanya, untuk ini kan tujuan komersialisasi, saya kira kita negara kepulauan sangat membutuhkan ini, untuk kemudian bisa, dan ini sebuah kebanggaan juga tentu saja, yang menghubungkan pulau-pulau, yang kemudian hari ini, belum ya terlalu bisa kita jangkau secara lebih cepat, meskipun sarananya sudah ada, bandara-bandara itu, tapi kan hanya misalnya, kalau Sumatera Utara itu pusatnya Medan, Kuala Namu, ya ada sih ke Pinang Sori, yang di tapteng sana gitu, itu jenis pesawatnya, apa namanya itu, yang baling-baling, ATR, ATR, di dapil kami misalnya, ada di Mandeling Nata sedang bangun, kalau sependek, kalau jenis pesawat ini saya yakin bisa, kalau N219 gak bisa mendarat, apalagi Pak yang bisa mendarat, begitu, ya kan, Aik Godang juga ada di Padang Lawas Utara, yang hari ini gak termanfaatkan juga, saya kira, saya gak tahu, saya ingat saya sih bahkan, PTD itu sudah produksi untuk luar dulu penjelasannya, nah kita tentu, nah pada waktu itu memang kita yang dorong juga, karena kita bermitra dengan listrik, ya cobalah diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri, begitu Pak Mati, timpinan saya kira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Agus Sirawan, dari Nasdem, kayaknya gak ada kelihatan, konsolidasi, dari konsolidasi Nasdem ya, begitu PKB, konsolidasi juga, bagus ini kalau banyak konsolidasi, silahkan Demokrat, terima kasih. Untuk Siti, Ibu Siti katanya, perintah Kapoksi itu, siap Kapoksi, terima kasih, haturnuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati Pak Menteri Beserta jajaran yang saya hormati Hari ini Alhamdulillah kita berhasil Akhirnya rapat dengan Bapak Penas Terima kasih Pak Menteri hadir hari ini Berhasil kemarin kan sempat tertunda Sekarang sudah real Pak Menteri hadir di sini Pak Menteri ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Yang pertama yaitu mengenai capaian output 2023 Kira-kira sejauh apa anggaran yang sudah direalisasikan Terkait dengan implementasi ekonomi hijau Dan pembangunan rendah karbon Bagaimana implementasinya Ini kami perlu jelas Karena kami bisa Agar kami bisa mengevaluasi Seperti apa capaian output Dari Bapak Penas Untuk masalah implementasi ekonomi hijau ini Apakah setiap KL Juga berkomitmen Untuk melakukan program ini Secara sustainable Ini penting Kemudian yang Kedua Sama dengan rekan yang lain Seperti Pak Agung juga menyinggung tentang Krishna Sakti Kita perlu ingat bahwa beberapa waktu yang lalu Sempat marak bahwa aplikasi KL Termasuk dalam pemborosan anggaran Sejauh apa kira-kira integrasi aplikasi Krishna Sakti ini Dapat mengefisiensi anggaran KL Kemudian yang berikutnya Dalam pagu indikatif yang diusulkan Terdapat program dalam belanja barang Yaitu sistem perencanaan pendanaan pembangunan Yang terintegrasi dengan penganggaran Apakah ini sudah ada dalam tahun penganggaran sebelumnya Dan bagaimana program ini dapat memberikan dampak signifikan Terhadap pembangunan di tahun depan Tahun 2024 Kemudian yang berikutnya Kami juga ingin menanyakan terkait Rencana kerja di tahun 2024 Yaitu koordinasi pelaksanaan Food at State Berapa waktu yang lalu Kita sempat tahu bahwa Ada berita mengenai ketidak efektifan dari pelaksanaan program ini Food at State ini Apakah atau bagaimana pandangan Mbak Penas mengenai hal ini Bagaimana kira-kira tinjauannya Sehingga program ini tetap dilakukan di tahun depan Tahun 2024 Karena ada anggarannya di tahun 2024 Kemudian yang berikutnya Mbak Penas juga akan melaksanakan inisiasi penguatan sistem kedirgantaraan Indonesia Tadi juga sudah sempat disimbung Saya ingin mendapatkan penjelasan Bagaimana hal ini nantinya dapat memiliki dampak Terhadap perekonomian Akses serta logistik masyarakat Ini penting Karena percuma kalau tidak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kemudian yang berikutnya Di tahun 2022 Saya mengingatkan kembali Di tahun 2022 Bapenas mendapatkan awards Luar biasa saya apresiasi Dalam keterbukaan informasi publik Seperti yang kita ketahui Transparansi dan akuntabilitas Amat penting bagi masyarakat Nah bagaimana strategi Bapenas Di tahun 2024 Untuk meningkatkan kualitas Keterbukaan informasi publik ini Dengan anggaran yang diusulkan Seperti apa kira-kira terobosannya Saya butuh terobosan yang kreatif Dan spektakuler Sehingga capaian target Untuk keterbukaan informasi ini Informasi publik ini Bisa dilaksanakan dengan baik Kemudian yang berikutnya Kira-kira bagaimana Bapenas sendiri Melakukan transformasi digital Dalam pengadaan barang dan jasa Untuk meningkatkan kualitas belanja Dalam APBN-nya Dan mungkin berikutnya lagi Ada juga pertanyaan kami Saya lihat di paparan ini Terdapat program-program yang dibiayai Oleh luar negeri Serta pinjaman luar negeri Khusus yang program yang dibiayai Oleh luar negeri dan pinjaman Dari luar negeri Memang di sini Outputnya sudah tertulis Masih 3-4 tahun lagi Namun kami ingin tahu Sejauh apa Progresnya di tahun 2023 ini Mungkin bisa dijelaskan Berapa persen Progres realisasinya Dan seperti apa Kedepannya begitu Sehingga apakah ada kendala Atau hambatan Dalam merealisasikan programnya Kemudian yang terakhir Untuk BMN Saya ingin tahu Pak BMN apa saja yang Bapenas saat ini Kelola Mungkin itu saja pimpinan Yang kami ingin sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Siti Dari Praksi PKS Ustaz Hidayatulah silahkan Terima kasih Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Yang terhormat Pimpinan Komisi dan Rekan-rekan Komisi 11 Pak Menteri Besta seluruh jajarannya Pertama saya Saya ingin mendapat penjelasan yang rinci Tertulis saja Pak Menteri Terkait kegiatan baru itu Supaya kitanya paham Terkait inisiasi penguatan ekosistem yang 200an miliar itu Dengan persiapan penyelenggara Award Osaka itu Nanti tertulis saja Ada 500an miliar Ada 500an miliar Karena program baru ini 700an miliar ini Sepertiga dari Total Anggarannya Bapenas Yang Kedua Terkait pinjaman Ini ada pinjaman 41 miliar Seberapa penting ini Anggaran kita besar Kok ada minjam 41 miliar Untuk apa ini Kemarin Pak Masinton Soal pinjaman ini Pinjaman mangrove ya Untuk apa itu Seberapa penting Karena kan Anggaran kita triliunan Kenapa kok bisa ada minjam 41 miliar Apa enggak bisa dipakai Anggaran yang ada saja Tidak harus minjam Minjam itu kan Pemahaman kita Terpaksa Enggak ada lagi jalan Kita minjam Apakah ini betul-betul Sudah dalam kondisi Terpaksa Lalu harus Meminjam Yang Terakhir ini Terkait dengan NTP Tadi Apa faktor-faktor yang Kenapa enggak bisa Terus meningkat Faktor-faktor apa saja Yang diluar Kontrolnya Bapak Nas Pemerintah Sehingga Kita tidak bisa Merencanakan NTP yang Lebih baik Kepada Petani dan Nelayan Kemudian misalnya Dikaitkan dengan Kita sudah Bangun infrastruktur Luar biasa besar Tol dan lain-lain Ini Gimana hubungannya Dengan NTP ini Untuk siapa itu Dibangun infrastruktur Yang luar biasa besar itu Itu kira-kira Penjelasan yang Ingin kami Mintakan Tambahan dari Beberapa Pertanyaan yang Disampaikan Rekan-rekan terdahulu Demikian Pimpinan Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Pimpinan komisi 11 Beserta rekan-rekan Komisi 11 Bapak Menteri PPN Kepala Bapak Penas Setelah jajaran Saya langsung saja Ke halaman 21 Bahwa Pagu indikatif Untuk PPN Bapak Penas 2024 2.102.745.225.000 Yang terdiri dari Program Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Program Dukungan Manajemen Kami berterima kasih Bahwa apa yang diminta oleh Pimpinan rapat kemarin Sudah dijabarkan Di Apa namanya Usulan program hari ini Yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional Yang terdiri dari Sembilan Deputi Kemudian ada Staf Ahli Sesmen Sestama Dan Program Dukungan Manajemen Secara rinci Tentu Ini Memperjelas Apa yang kami minta Sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Terima kasih sekali lagi Namun demikian Ada beberapa hal Yang ingin kami Pertanyakan Dan mungkin pertajam Mulai dari Halaman 34 Yaitu Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Politik Hukum Dan Pertahanan Kami hanya Menyorot Sini Yang berhubungan dengan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Ini kami mohon Maksudnya Apa Yang kita ketahui Kemarin kan Sudah selesai Undang-Undang Pemilu Tetap terbuka Yang sebelumnya Menjadi Menjadi Hal-hal Yang Membuat Calek-calek Di atas Nomor urut 1 Itu galau Tetapi sekarang Sudah tidak ada Semua happy Termasuk Sebenarnya Orang-orang PDI Juga happy Semua Kemudian Karena PDI Kan minta Tertutup Tetapi terbuka Tetapi sekarang Semua happy Semua Kemudian Yang kedua Saya menyoroti Di halaman 35 Pak Menteri Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Sarana Prasarana Yaitu Yang berhubungan Dengan koordinasi Penanganan Pemungkinan Kumuh Dan terpadu Saya berharap Ini Untuk Terus Ditingkatkan Dan Dipastikan Bahwa ini Untuk Semua Adil Untuk Semuanya Untuk Kedepan Penanganan Pemungkinan Kumuh Itu Bagi Daerah Jawa Dan Luar Jawa Adil Dan Merata Karena Saya Kan Dari Luar Jawa Tentu Ini Bisa Suarakan Kemudian Halaman Selanjutnya 37 Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Saya Termasuk Sangat Pengapresiasi Bahwa Di Dalamnya Ditaruh Pengelolaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Ini Luar Biasa Langkah Antisipasi Untuk Kedepan Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Kemudian Selanjutnya Nah ini saya jadi Pertanyaan yang Halaman 38 Kegiatan Prioritas Sekretaris Atau Sestama Yang Berhubungan Dengan Indikator Sasaran Program Saya Saya Melihat Ini Salah Satunya Adalah Perencana Yang Memenuhi Standar Kompetensi Itu Ditaruh 90% Kemudian Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Atas Penyelesaian Isu Strategis Dan Seterusnya Itu 97% Kemudian Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Jabatan Funksional 95% Dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 95% Pertanyaan Kami Adalah Apa Filosofinya Kok Di Perencana Yang Memenuhi Standar Itu Hanya 90% Yang Lain Lain Itu Di Atas 95% Dan Minimal 95% Ini Perlu Kami Pertanyakan Sesuatu Sukses Itu Diawali Dengan Perencanaan Yang Baik Tepat Sasaran Dan Juga Pengawalannya Dengan Baik Dan Kami Berharap Secara Keseluruhan Bahwa Dari Bapenas Memperhatikan Kedepannya Untuk Mempercepat Dan Memaksimalkan Serapan Anggaran Di Kementerian Dan Lembaga Dan Terakhir Mungkin Belum Ada Yang Menyinggung Tentang Usulan Tambahan Anggaran Menurut Kami Tentu Ini Hal Yang Biasa Karena Kegiatan Prioritas Utama Salah Satunya Pengawalan Penyusunan RPJMN 2025 Sampai 2029 Dan Usulan Tambahan 300 Miliar Tentu Nanti Kita Bicarakan Bersama Sama Di Internal Komisi 11 Tapi Prinsipnya Kami Apresiasi Dan Setuju Untuk Itu Tapi Tentu Ada Kebersamaan Nantinya Karena Ini Berkaitan Dengan Apa Namanya Yang Disampaikan Tadi Bahwa Pengembangan Evaluasi Kontribusi Seterusnya Penguatan Pengendalian Dan Penguatan Kapasitas SDM Semua Ini Sudah Dijelaskan Untuk Peruntukannya Saya Kira Ini Saja Dari Kami Bapak Menteri Mudah-mudahan Kedepan Jauh Lebih Baik Lagi Demikian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Berarti Selanjutnya Dari Meja Pimpinan Silahkan Pak Dolby Terima Kasih Pimpinan Yang Terhormat Pimpinan Dan Anggota Komisi 11 Yang Terhormat Menteri PPN Kepala Bap Penas Beserta Deputi Dan Jajarannya Dari Penjelasan Pak Menteri Kita Tadi Banyak Mengetahui Pak Bahwa Selama Ini Di Tempat Bapak Yang Punya Tugas Melakukan Penyusunan Rencana Penetapan Rencana Pengendalian Dan Evaluasi Terdapat Hal-hal Strategis Yang Sebenarnya Menjadi Ruang Lingkup Juga Komisi 11 Ternyata Misalnya Disini Ada Tadi Dikudeputian Bertugas Dalam Penyusunan Makro Ekonomi Kemudian Ada Lagi Mengenai Kebijakan Pengalokasian DAK Kemudian Ada Lagi Kebijakan Dana Desa Kemudian Ada Lagi Tentang Petajalan Transisi Energi Dimana Di Komisi 11 Sudah Diputuskan Di Undang Undang HPP Tentang Perdagangan Karbon Dan Pajak Arbon Kemudian Ada Lagi Penguatan Pemanfaatan Resok Sek Yang Juga Bermitra Di Komisi 11 BPS Kemudian Ada Lagi Penyusunan RPJMN 2025 2029 Kemudian Ada Lagi Koordinasi Pelaksanaan Impres Jalan Daerah Selanjutnya Ada Lagi Penyusunan Kebijakan Penyusunan Pagu Belanja Kementerian Lembaga Ada Lagi Kemudian Evaluasi Kontribusi Kinerja Dan Belanja Kementerian Lembaga Dan Daerah Nah Hal-hal Ini Sebenarnya Sangat Strategis Yang Tidak Pernah Kita Ketahui Bagaimana Implementasinya Selama Ini Ini kan Reguler Bukan Sesuatu Yang Baru Nah Oleh Karena Itu Sejalan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Agung Tadi Agar Meningkatkan Fungsi Komunikasi Kita Antara Komisi Sebelas Dengan Kementerian PPN Bapenas Dalam Menjalankan Dan Menetapkan Kebijakan Kebijakan Yang Tadi Saya Sebutkan Misalnya Kebijakan DAK Sesuai Dengan Undang-Undang HKPD Yang Baru DAK Itu Diperuntukkan Untuk Lima Hal Yang Pertama Mencapai Prioritas Nasional Kedua Mempercepat Pembangunan Daerah Ketiga Mengurangi Kesenjangan Layanan Publik Keempat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kelima Mendorong Operasional Layanan Publik Kalau Kita Lihat Dari Lima Peruntukan Ini Bapenas Kan Cenderung Mengunci Semua DAK Fisik Itu Dalam Rangka Mencapai Prioritas Nasional Sedangkan Alokasi Untuk Mengurangi Untuk Mempercepat Pembangunan Daerah Dan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Itu Relatif Kecil Karena Dua ini Berbasis Pada Aspirasi Daerah Kalau Tidak Bisa Dikatakan Termasuk Aspirasi Dari Anggota DPR Ini Kecil Alokasinya 2% Dari Seluruh DAK Fisik Nah Kebijakan DAK Fisik Kedepan Ini Pak Agar Diperkuat Ini Pak Dalam Memenuhi Pembangunan Daerah Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kita Lihat DAK Fisik Dari Tahun Ketahun Bukan Membesar Mengecil Sudah Mengecil Direbut Untuk Memprioritas Program Nasional Artinya Program Prioritas Nasional Sebenarnya Sudah Dari KL KL Nah Bapak Bilang Betul Tapi Kebijakan DAK Yang Disusun Bapak Tidak Mencerminkan Itu Pak Semua Dikunci Di Lok Pri Lok Pri Sehingga Kita Tidak Aspirasi Daerah Mental Semua Mental Nah Ini Agar Kedepan DAK Ini Pak Mungkin rapat Koordinasinya setelah Rapat Kerja Agar Kebijakan DAK Ini Dibuat Lebih Fleksibel Dalam Rangka Memenuhi Amanat Undang-Undang HKPD Yang saya Sebutkan Tadi Satu Memperkuat Pembangunan Daerah Dua Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Karena Kalau Prioritas Nasional Juga Diambil DAK Bagaimana Daerah Bisa Membangun Pak Menteri Sudah Menyampaikan Kepada Kami Rincian Program-program Kementerian Lembaga Yang Landing Di Setiap Kabupaten Di Tempat Saya Pak Tidak Ada Program Kementerian Yang Landing Kecuali Yang Rutin Apa Itu Yang Rutin KIP KIS Ini Apa Namanya PKH Dari Kementerian Teknis Tidak Ada Artinya Apa Kebutuhan Terkait DAK Dalam Rangka Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Sangat Penting Nah Kalau Bapak Lok Prikan Itu Di Program Dan Kebijakan DAK Bapak Ya Mereka Aksesnya Dari Mana Lagi Daerah Nah Ini Pak Yang Kita Perlu Pertajam Kedepan Nah Yang Kedua Pak Bapak Bapak Mungkin Hadir Juga Di Dalam Rapat Dengan Presiden Yang Dihadiri BPKP Kementerian Keuangan Yang Ditayangkan Secara Nasional Tentang Keluhan Presiden Bagaimana Kualitas Belanja Daerah Yang 10 Miliar Untuk Stunting Ternyata Yang Betul-betul Sampai Kerakyat Hanya 2 Miliar Sebenarnya Ini Tidak Hanya Di Belanja Daerah Pak Belanja Pemerintah Pusat Juga Terjadi Coba Kita Lihat Pak Yang Skema Belanja Pemerintah Pusat Yang Kemarin Bapak Mengkonfirmasi Bahwa Seluruh Belanja Pemerintah Pusat Hanya 56% Yang Terkait Dengan Capaian Capaian RPJMN Nah Coba Menunggu Tayangan Yang 56% Nah Ini Pak Bapak Ini Saya Kutip Dari Pernyataan Bapak Rapat Kerja Kita Yang Kemarin Itu Pak Bahwa Hanya 56% Dari Program KL Itu Yang Bisa Berkaitan Atau Mencapai Sasaran Target RPJMN Pertanyaannya 44% Ini Untuk Kepentingan Siapa Nah Bagaimana Bapak Dalam Fungsi-fungsi Tadi Pak Fungsi Perencanaan Pengalokasian Dan Pengendalian Bisa Memastikan Tidak ada Yang 44% Ini Yang Kemudian Muncul Program Program Inisiatif Baru Yang Sebenarnya Tidak Punya Kaitan Dengan RPJMN Pertanyaan Kita 44% Ini Kan Besar Untuk Kepentingan Siapa Kemudian Nah Ini Kami Harapkan Bapak Penas Kedepan Ini Tahun Terakhir Tahap Tahun Terakhir Ini Hal-hal Ini Bisa Dikoreksi Tidak Bisa Dibiarkan Kita Kan Harus Membenarkan Yang Membiasakan Yang Benar Bukan Membenarkan Yang Biasa Ini Karena Sudah Terbiasa Ini Dijalankan Bertahun Tahun Terus Kita Anggap Benar Kan Tidak Pak Ini Yang Kita Perlu Koreksi Kedepan Pak Menteri Kemudian Saya Membaca Tadi Dari Program Program Di Kementerian Pak Menteri Itu Ada 45 Kegiatan Prioritas Nah Apakah 45 Kegiatan Prioritas Ini Di seluruh Kementerian Pak Menteri Ini Itu Memang Dalam Rangka Tahap Terakhir Pemerintahan Ini Atau Meletakkan Inisiatif Inisiatif Baru Untuk 5 Tahun Kedepan Ini Yang Perlu Dipertajam Pak Menteri Bahwa Harus Disadari Bahwa Ini Adalah Tahun Terakhir Anggaran Tahun Terakhir Pemerintahan Ini Sehingga Program Programnya Juga Harus Dipertajam Dalam Rangka Menuntaskan Tahap Terakhir Ini Bukan Inisiatif Inisiatif Baru Yang Diletakkan Yang Kemungkinan Bisa Berlanjut Bisa Tidak Berlanjut Kedepan Kedepan Kan Pak Menteri Apa Masih 5 Tahun Lagi Masih Jadi Menteri Bapenas Itu Loh Pak Jadi Agar Program-program Di Kementerian PPN Bapenas Ini Dipertajam Pak Untuk Benar-benar Dalam Kerangka Memang Ini Tahapan Terakhir Pemerintahan Kemudian Mengenai Manajemen Risiko Perencanaan Ini Kita Agak Terkejut Juga Bahwa Selama Ini Dalam Fungsi-fungsi Bapenas Mulai Dari Perencanaan Penetapan Perencanaan Dan Seterusnya Tidak Ada Menilai Tidak Punya Suatu Alat Ukur Tentang Risiko Perencanaan Kalau Ini Baru Disusun Selesai Tahun Depan Mau Digunakan Untuk Apa Ini Sementara Tahun Depan Sudah Selesai RPJ MN 2020 2024 Untuk Apa Pak Menteri Jadi Kalau Dilihat Dari Skala Prioritasnya Bahwa Ini Penting Penting Tapi Kalau Kita Lihat Urgensinya Pada Tahap Terakhir Ini Kok Saya Tidak Melihat Itu Pak Menteri Ini Nilainya 150 Miliar Belum Lagi Yang Minta Tambahan Anggaran Yang 100 Miliar Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Indonesia Emas Emas Ini RPJP Di DPR Juga Akan Membahas Ini Tapi Kita Tidak Dapat Tambahan Anggaran 100 Miliar Untuk Membahas RPJP Artinya Fungsi-fungsi Ini Sudah Biasa Saya Tidak Tidak Melihat 100 Miliar Ini Dalam Penyusunan RPJP Menjadi Sesuatu Yang Khusus Karena Kita Membahas Undang-Undang RPJP Nanti Tidak Ada Tambahan 100 Miliar Untuk Kita Membahas Itu Tidak Ada Anggaran Kita Flat Aja Dalam Fungsi-fungsi Kita Fungsi Anggaran Pengawasan Dan Legislasi Jadi Ini Agar Diperhatikan Juga Pak Menteri Untuk Mempertajam Usulan-usulan Ini Lebih Pada Kepentingan Untuk Menyelesaikan Tahapan 2020 2024 Kemudian Di Raker Yang Sebelumnya Pak Menteri Ada Menyampaikan Bahwa Ada Pinjaman Pinjaman Luar Negeri Kegiatan PHLN 2024 Itu Ada Yang Baru-baru Kalau Yang Lama Sudah Terlanjur Kita Tidak Bisa Membahas Nah Untuk Yang Baru-baru Ini Pak Seperti Misalnya Nasional Urban Flood Resilience Project Kemudian Ada Flood Management And Coastal Protection In North Jawa Nah Ini Kapan Dibahas Nantinya Mekanismenya Kapan Dibahas Apakah Di Kementerian Teknis Atau Dimana Karena Kemarin Kami Dari Dari Kementerian Keuangan Agak Terkejut Terkejut Itu Pak Ketika Pak Suminto Dirjen Apa Pinjaman Pembiayaan Dan Risiko Menyampaikan Apa Saja Pinjaman Pinjaman Luar Negeri Itu Yang Ada Di Kementerian Lembaga Itu Judulnya Memang Antara Penting Dan Tidak Itu Kita Melihat Itu Enggak Penting Tapi Kenapa Kita Mengkaitkan Diri Kepada Program Pinjaman Luar Negeri Melalui Kegiatan Yang Setahu Saya Selalu Ada Syarat Dan Ketentuan Agar Pinjaman Itu Bisa Efektif Nah Syarat Dan Ketentuan Itu Ya Bisa Iya Bisa Tidak Dalam Arti Untuk Kepentingan Nasional Kita Misalnya Konsultannya Bisa Dari Mereka Eksekutor Dari Kegiatan Itu Dari Mereka Terus Kita Dapat Apanya Sebenarnya Nah Ini Yang Perlu Kedepan Untuk Yang Baru Baru Ini Pak Ini Tadi Sudah Di Informasikan Cuman Kami Ingin Tahu Mekanisme Persetujuannya Dimana Karena Sesuai Dengan Undang Undang Dasar Kerjasama Internasional Yang Membebani Keuangan Negara Harus Persetujuan DPR Kecuali Pinjaman Ini Bapak Nilai Tidak Membebani Keuangan Negara Pembahasan Di Kementerian Lembaga Tidak Pernah Pak Pembiayaan Itu Per program Disampaikan Bahwa Ini Pinjaman Enggak Bahwa Ada Komponen Pinjaman Luar Negeri Itu Di Persepsikan Dalam Satu Basket Dari Pembiayaan Nah Jangan Sampai Pemerintah Dalam Mekanisme Yang Bias Yang Kabur Seperti Ini Pinjaman Luar Negeri Ini Kemudian Disahkan Tanpa Mengetahui Atensi Yang Sebenarnya Itu Pak Menteri Nah Ini Pak Menteri Sudah Menyampaikan Kepada Kita Setidak Tidaknya 2024 Ada Lima Program Yang Nanti Akan Menggunakan Pinjaman Hutang Luar Negeri Yang Kami Belum Tahu Ini Nanti Ada Di Kementerian Mana Pembahasannya Dan Mekanisme Persetujuannya Melalui Mekanisme Apa Karena Kalau Dibanggar Sendiri Pembiayaan Itu Dalam Satu Basket Kemudian Yang Lain Termasuk Di Tempat Kementerian PPN Bapenas Tadi Disebutkan Pinjaman Hutang Luar Negerinya Ada Komponen 41,6M Ini Apakah Pinjaman Yang Baru Mau Dilakukan Pada Tahun 2024 Atau Ini Adalah Penarikan Dari Pinjaman Pinjaman Sebelumnya Nah Ini Kita Belum Dapat Informasi Pak Menteri Kalau Misalnya Ini Baru Tentu Kita Sementara Dari Saya Itu Menteri Jadi Intinya Adalah Nanti Kan Ada Penjelasan Kita Akan Perdalam Lagi Kalau Penjelasan Pak Menteri Masih Perlu Kita Dalam Terima Kasih Pak Dolfi Dan Teman-teman Anggota Komisi Sebelas Yang Saya Hormati Pak Menteri Dan Seluruh Jajaran Yang Saya Hormati Saya Kira Tadi Ada 6 7 Teman-teman Dari Pimpinan Dan Anggota Komisi Sebelas Yang Memberikan Tanggapan Dan Pendalaman Selanjutnya Saya Berikan Kesempatan Untuk Dijawab Dan Untuk Teman-teman Sekalian Saya Kira Terkait Dengan Foksi Dan Kegiatan Prioritas Yang Ada Di S1 Yang Mungkin Kita Anggap Penting Mungkin Nanti Kita Adakan DPS Silahkan Pak Menteri Saya Persyak Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Dan Anggapannya Pertama Pak RPJPN Itu Semula Itu Dijadwalkan Diselesaikan Tahun Depan 2024 Tapi Kemudian Kami Dapat Direktif Presiden Diselesaikan Pada September 2023 Nah Karena Itu Memang Harus Ada Perubahan Di Prioritas Dan Sudah Dibahas Sudah Disampaikan Oleh Kementerian Kumham Ke Baleg Di Jangka Menengahnya Sudah Masuk Bapak Tapi Itunya Sehingga Kami Menyiapkannya Dengan Cepat Atas Permintaan Itu Itu Yang Yang Pertama Kemudian Terkait Dengan Indeks Yang kami Pakai Disini Bapak Ini adalah Indeks Yang Internal Untuk Di Bapak Nas Jadi Bukan Untuk Indeks Yang Punya Akibat Keluar Kalau Indeks Yang Keluar Misalnya Terkait Dengan Kemiskinan Dan Seterusnya Tentu Sifatnya Berbeda Itu Masuk Di Dalam Indeks Kesejahteraan Sebagaimana Kami Juga Mengkutip Apa Yang Kami Turunkan Dari Amartya Shen Mengenai Ini Nanti Kami Jelaskan Lebih Detil Ke Pak Soal Ini Kemudian Untuk Pak Agun Mengenai Integrasi Krishna Sakti Dan Kebijakan Dan Proses Prosedur DAK Ya Saya Hormati Sekali Bapak Mengenai Ini Dan Ini Terkait Juga Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Dolfi Mengenai Alokasi Yang 2% Itu Sebenarnya Di Kami Itu Lebih Banyak Di Kebijakannya Bapak Jadi Kami Itu Hanya Di Kebijakannya Tapi Alokasinya Numeriknya Nominalnya Itu Tidak Ada Di Kami Tidak Di Bapak Nas Itu Masalahnya Nah Kami Tadi Misalnya Kami Berinisiasi Untuk Melakukan Rapat Sebelum Kesini Rapat Antara Tingkat Menteri Mengenai Dana Desa Bapak Karena Itu Permintaan Dari Banggar Dimimpin Oleh Bapak Nas Dan Kami Kemudian Menjelaskan Dan Meminta Kepada KL-KL Sebagaimana Diminta Oleh DPR Terkait Dengan Dana Desa Itu Berapa Besar Persentase Yang Pantas Di Irmak Dan Di Non Irmak Dan Saya Mengatakan Itu Seharusnya Tidak Perlu Dis Samanatakan Karena Ada Daerah Yang Memang Perlu Di Irmak Ada Yang Tidak Perlu Di Irmak Disesuaikan Dengan Keadaannya Kondisinya Dan Target Nasional Yang Kedua Kami Sampaikan Misalnya Desa Juga Jangan Terlalu Di Bebani Programnya Begitu Punya Banyak 10 Sampai 12 Program Itu Mereka Merasakan Apa Dan Apa Yang dilakukan Karena Tadi Itu Kemudian Kami Arahkan Kalau Bisa 3 4 Mungkin Maksimum 5 Program Sudah Cukup Jauh Lebih Cukup Tapi Kalau Sudah Sampai Program Tadi Kami Dengarkan Dari Salah Kementerian Desa Itu Punya Banyak Saya Bilang Desa Mau Ngapain Kalau Sudah Kayak Begitu Akibatnya Program Seperti Stunting Dan Seterusnya Dan Kalau Ada Daerah Yang Tidak Perlu TB Kenapa Harus Dipaksa TB Ini KL Yang Minta Ya Jangan Kalau Di Sana Memang Tidak Ada TB Kami Ceritakan Mengenai TB Misalnya Paling Banyak Di Pulau Jawa Dan Sebagian Sedikit Di Timur Dan Di Pulau Jawa Paling Banyak Di Jawa Barat Dan Di Jawa Barat Paling Banyak Itu Di Kota Bandung Dan Kota Bandung Yang Paling Banyak Di Kecamatan Balubur Nah Gitu Jadi Ada Bandung Yang Lain Yang Masih Bersih Dan Seterusnya Jawa Tengah Dan Timur Jadi Tidak Bisa Digebiah Uyah Gitu Begitu Jadi Mengenai Ini Itu Contoh Termasuk Dalam Integrasi Krisna Sakti Kami Menginisiasi Dari 2019 Pak Anggun Kami Menginisiasi Dari 2000 Saya Pertama Kali Masuk Bapak Nas Kemudian Rapat Pertama Dengan Ibu Menteri Keuangan Tahun 2020 Kami Kemudian Menandatangani Itu Tahun Ini Lalu Itu Hanya Bisa Berlaku Di Tahun 2024 Saya Bertanya Pada Beliau Dan Di Meja Itu Bersama Menteri Keuangan Ada Dirjen Anggaran Dan Ada Deputi Pendanaan Di Kami Saya Tanyakan Berapa Entry Nanti Masih 11 Terlalu Banyak Saya Tanya Sama Pas Neder 22 Bum Menteri Tanya Sama Saya Barso Berapa 1 Jadi Tidak Bikin Bingung Karena Itu Kebingungan Membuat Kerepotan Ini Sistem Seperti Ini Kami Coba Jadi Belum Juga Berjalan Untuk Menjadi Satu Itu Belum Entry Itu Belum Berapa Entry Sekarang Masih 7 Atau 11 Kan Pasti Banyak Jadi Kami Mengusulkan Yang Baik Tapi Dikerjakan Juga Ya Di luar Kemampuan Kami DAK Juga Demikian Pak Ketua Saya Interupsi Sedikit Untuk Poin Ini Satu Saja Saya Mohon Komisi 11 Diberikan Catatan Saya Usul Ada Pertemuan Tersendiri Antara Bap Penas Dirjen Anggaran Dirjen KPD Di Soal Bagaimana Sebetulnya Prosedur Mekanisme Lahal Formilnya Prosesnya Supaya Itu Ditandatangani Kalau Perlu Kita Tahu Aturan Main Itu Jadi Kalau Selama Ini Saya Lihat Masing-masing Lempar Bola Saya Udah Dilempar Bola Pak Makasih Makasih Jadi Sekali Lagi Kami Itu Diminta Untuk Bukan Menganggarkan Mengalokasikan Dan Bentuknya Adalah Kebijakan Jadi Apa Yang Mesti Dilakukan Dan Apa Yang Tidak Perlu Dilakukan Jadi Itu Problem Di Kami Seperti Tadi Saya Ingin Sampaikan Maaf Dari Gambarnya Pak Pak Siapa Jadi Postur Misalnya KL Itu Yang Ada Di Kami Seribu Komad Delapan Triliun Belanja Operasional Tiga Ratus Sembilan Komad Dua Triliun Jadi Gambarnya Yang Terhormat Pak Dolby Tadi Yang Ketua Non Operasionalnya 681,6 Triliun Prioritasnya Itu Hanya 412,5 Yang Disebut Prioritas Itu Yang Masuk Di Dalam Kerangka RKP Non Prioritasnya 269,0 Kenapa Itu Bisa Terjadi Ya Karena Trilateral Itu Dan Kami Tidak Kuasa Untuk Lebih Dari Itu Ini Kami Sampaikan Itu Saya Perbaiki Mengenai Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Kami Usulkan 56% Tapi Yang Terjadi Turun Lagi Menjadi 40 Ya Sudahlah Kemudian Pak Gus Oh Boleh Pak Pak Gus Ya Mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Itu Penting Kami Mengenalkan JRC Memang Setelah COVID COVID Kami Bikin Prakarsa Perpesnya Baru keluar Tahun ini Jadi Waktu saya Di Bapnas Saya bertanya Bagaimana Mengukur Satu Proyek Misalnya Yang Revenue Based Itu Tingkat Risikonya Seperti Apa Kalau Di swasta Maaf Saya bilang Di swasta Itu ada Namanya JRC Terus Gimana Kami Kemudian Bapnas Itu Mengadakan Pelatihan Sendiri Internal Nami Untuk Latihan Manajemen Risiko JRC Sebagaimana Yang Dikenal Luas Dan Kemudian Kami Menunggu Terus Supaya Inisiatif Itu Diterima Dan Akhirnya Diterima Presiden Kemudian Keluarlah Perpes Itu Tahun Tahun Ini Baru Ini Tanggal 16 Jadi Di Inisiasi Sudah cukup Lama Kami Nyusunnya Dan Kami Menyiapkan Diri Karena Misalnya Major Project Itu Banyak Sekali Major Project Yang Juga Kami Lihat Risikonya Misalnya Soal Soal Tadi Tadi Ini Katakan Bangun Apa Namanya Bendungan Ada Irigasi Primer Tapi Tidak Nyambung Sekunder Dan Tersier Siapa Yang 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 Gitu Kan Luar Biasa Kita Bangun Dan Trilunan Gitu Kita Buang Di Sana Nah Cara Yang Ukurnya Gimana Kami Kan Gak Bisa Langsung Nuduh Begitu Pak Jadi Kami Coba Dengan Instrumen Yang Bisa Di Pertanggung Jawabkan Ya Apa Boleh Buat Kalau Kami Dapat Sekarang Tapi Kami Coba Untuk 2024 Ini Memang Harus Ada Sistem Yang Dibangun Sedemikian Rupa Jadi Harus Masuk Di Sana Untuk Di Monitor Pertama Governance Benar Resikonya Bisa Dihitung Kemudian Dia Comply Nah Ini Yang Apa Kita Kenalkan Disitu Jadi Itu Management Resiko Yang Saya Ambil Apa Yang Saya Sampaikan Mengenai N219 Ini N219 Yang Tahun Lalu Memang Sudah Ada Sertifikasi Yang Hanya Berlaku Di Nasional Yang Kita Kejar Adalah N219 Ampibius Untuk Mendapatkan Sertifikasi Internasional FAA Sehingga Komersialisasinya Bisa Dilakukan Tapi Kami Sudah Mendorong Kementerian Pertahanan Untuk Membeli Kemudian Ada Beberapa Swasta Dalam Negeri Sudah Membeli Beberapa Provinsi Pemerintah Daerah Yang Sudah Menyatakan Inten Untuk Membeli Karena Ini Sesuai Dengan Kebutuhannya Untuk N219 Harganya Kalau Ampibius Itu 8 Juta Dolar Kalau Harga Yang Ampibius Kira-kira Sekitar 6,8 Kami Sudah Mengatakan Kalau Bisa Diturunkan Jauh Lebih 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 Bagus Karena Kenapa Harga Apa Itu Karena Dia Bisa Mendarat Di Darat Dan Bisa Mendarat Di Laut Jadi Kalau Mendarat Di Darat Itu Geruk Anunya Turun Keluar Tapi Kalau Tidak Perlu Dia Langsung Di Laut Itu Pengen Hai Kenapa Bisa Mati Ini Kemasukan Air Ini Coba Dicek Dari Mana Matinya Ini Dari Samping Pak Irvan Atau Nyalah Enggak Ada Terekam Menteri Terekam Kalau Belakang Nyalah Dimana Sambungan Dari Depan Ke Belakang Itu Dari 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 Bisa Dari Cepet Cepet Ini Dibelakang Nyalah Jadi Dari Dblock Kedepan Lewat Mana Ada Sambungan Kembali Dari 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 saya nggak bisa dicari anunya aksesnya dari belakang ke depan lewat mana cuma depan Aduh Mas harus bubar gimana sih Aduh Masa ndak-ndak bisa dapet ini izin Pak di sini Pak minta maaf ini Pak Menteri soalnya teman-teman nggak ada yang berani di depannya Pak Menteri kan biar bisa dioprakapis itu izin untuk jadi itu terkait dengan apa namanya mengawal sasaran mulai tahap perencanaan memang itu Pak jadi kita perlu instrumen seperti itu kemudian untuk Ibu Siti dari fraksi Demokrat mengenai implementasi ekonomi hijau dan rendah karbon ya memang beberapa bukan hanya KL yang apa namanya target dari apa namanya ekonomi hijau dan rendah karbon ini dalam rangka Net Zero Emission 2060 yang juga di direncanakan kami juga sedang apa namanya mendiskusikan mengenai istilahnya itu sendiri mengenai Net Zero Emission dan Zero Emission jadi KL selain KLHK ada KKP ada juga Kementerian ESDM ada Kementerian Pertanian Kementerian 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 Pariwisata ekonomi yang juga dalam kaitannya dengan ekonomi hijau dan rendah karbon yang masing-masing dari komitmennya ini nanti bisa kami uraikan secara tertulis sekiranya lebih Demikian juga dengan food estate, posisi kami adalah posisi hanya sampai pada penyusunan master plan sesuai dengan direktif presiden dan itu awalnya adalah yang di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara Mengenai ekosistem kedirgantaraan, saya kira nanti bisa kami berikan yang lebih lengkap Kami punya apa namanya Kemudian keterbukaan informasi publik, saya kira rencana keterbukaannya dan seterusnya Transformasi digital, pengadaan barang, saya kira ini sudah dari dulu di Bapenas ini menggunakan e-katalog Dan kamilah yang mengedepankan dan memulai soal e-katalog ini dalam pengadaan barang dan jasa LKPP itu adalah di bawah supervisi Bapenas Dan LKPP itu awalnya kami targetkan untuk bisa menjadi marketplace untuk barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN Dan kalau sampai dengan e-katalog di daerah itu yang dibelanjakan, dibelanjai oleh APBD Jadi itu juga yang digunakan oleh kami Mengenai BMN, apa saja nanti saya kira secara tertulis bisa kami sampaikan Dari Pak Junaidi di PKS Mengenai, nanti kami sampaikan penjelasan soal Expo Osaka Mengenai pinjaman, tadi juga sudah ada beberapa yang bertanya mengenai PHLN Yang baru ini adalah National Urban Food Resilience Project Flood Management and Coastal Protection in North Java Kemudian Strengthening Aparatus Management and Development Kemudian itu kalau Hibah ada Ocean for Prosperity Project, Lautra Kemudian ISLMA, ini juga di Kementerian KKP Kami ini hanya mendapatkan sedikit, kalau dilihat angkanya itu kecil semua Dan ini ada di KL, di Kementerian yang lain Termasuk National Urban Flood Resilience Project itu ada di PUPERA Flood Management and Coastal Protection in North Java itu juga ada di PUPERA Dan seterusnya Jadi kami ada alokasi di situ untuk memonitor Kemudian mereview, mengevaluasi sebagai counterpart yang dipakai oleh penyandang dana Ya, untuk melihat mengenai perkembangan proyek itu Jadi memang yang sementara yang lain, sebagian besar adalah Baik yang dimulai dari 2014 dan 2017 Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project Itu dimulai tahun lalu Itu juga ada di, apa namanya, di Kementerian PUPERA Berikutnya adalah Dari Ibu Patiah, terima kasih Ya, terima kasih Ibu mengenai perencana Karena kami indikatornya disesuaikan dengan perkembangannya Kami kalau bisa perencana itu 100 mesti Perencana orangnya Kemudian Mengenai Tambahan anggaran Terima kasih Apa dukungannya Tapi kami sekali lagi untuk tambahan anggaran ini Silakan dipertimbangkan Terutama dalam langkah membangun untuk Yang terakhir terkait dengan Management resiko Tadi juga menanyakan Soal satu data Indonesia Kami laporkan disini bahwa satu data Indonesia Itu baru 62% dari KL yang masuk di sana Kemudian begitu juga provinsi Masuk di sekitar itu Kabupaten kota Dan masih banyak dari Kementerian Lembaga dan Daerah Yang tidak memahami benar Mengenai soal Posisi dari satu data Indonesia Dalam rangka untuk terbentuknya Satu portal data Indonesia ke depan Sebagaimana saya sampaikan tadi Di satu portal itu Mestinya nanti akan ada windows Pertama window untuk Pelayanan government to citizen Yang kedua government to business Dalam rangka perizinan Government to government Untuk interoperability Kemudian government to employ Untuk para ASN Atau para pekerja di pemerintahan Dan Kegiatan-kegiatan yang terkait di Komisi 11 Yang memang Pak Pak Ketua Memang itu Saya setuju Komunikasi itu di Intensifkan Antara Bapak Penas Terutama dalam hal Kebijakan DAK Saya setuju tadi ada undangan Untuk membicarakan ini secara Khusus Dan Terkait dengan Lok pri-lok pri itu Karena memang ada Target Target misalnya gini Soal destinasi Pariwisata Prioritas Ya memang Kalau ada destinasi Pariwisata Prioritas Dengan Automatically 10 itu yang lebih Diutamakan Tapi memang Kadang-kadang kami minta Kepada KL yang bersangkutan Juga untuk Memberikan Sebatas yang Mereka Usulkan sendiri Kemudian Sekali lagi Dalam rangka Yang diusulkan Melalui DPR Ya Yang Difasilitasi oleh DPR Lok pri-lok pri-nya ini Demikian terbatas Saya kira Karena alokasinya Juga yang Samat Amat Terbatas Yang diberikan Kepada Melalui Bapenas Dan ini juga Pembahasan di Badan Anggaran Mengenai Alokasi khusus ini Saya kira Perlu Dibahas Lebih detail Mengenai Dana Alokasi khusus itu Seperti ini Mungkin Pak Dolphy Pertama KL-KL itu Memang harus Dengan tegas Mengalokasikan Menisihkan Anggarannya itu Berapa Yang Dimasukkan Kedalam Dana alokasi khusus Itu harus Karena selama ini Juga mereka Dan itu Untuk apa Dan Terutama Dalam rangka Keterkaitan Dan Dengan Prioritas-prioritas Nasional Yang dilakukan Oleh belanja KL itu sendiri Dan Memerlukan Apa namanya Dukungan DAK Di daerah Contoh Pak Yang paling gampang Kalau kita Membangun Jalan Nasional Waktu kita Bangun Jalan Nasional Di satu Ruas Misalnya Saya kasih contoh Ini jadi contoh Saja Kemudian Ada Jalan Nasional Yang sejajar Kemudian Membutuhkan Jalan Yang untuk Pendukungnya Di antara Jalan itu Posisinya Apakah Jalan Provinsi Atau Jalan Kabupaten Kota Nah Kalau Jalan Kabupaten Kota Maka Semestinya Ada DAK Khusus Di daerah Itu Di ruas Jalan itu Yang dialokasikan Oleh PUPERA Misalnya Dan Kemudian Dari Dari Peta Itu Maka PUPERA Akan Mengalokasikan DAK Untuk Jalan Itu Sedemikian Rupa Itulah Sebenarnya Gagasan Kenapa Munculnya Impres Karena Tidak 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 Nyambungnya Itu Nah Sementara DAK Yang Disediakan Itu Hampir Hampir Ya maaf Pak Itu Enggak Enggak Bisa Pak Satu DAK Itu Enggak Bisa Menyelesaikan Satu Jalan Ketika Satu Ruas Jalan Itu Akan Diselesaikan Misalnya Tiga Kilometer Hanya Bisa Satu Kilometer Tahun Depan Satu Kilometer Tahun Depan Lagi Satu Kilometer Belum Disambung Sudah Rusak Yang Satu Kilometer Itu Kami Sudah Sampaikan Jadi Yang Pertama Memang Dana Alokasi Khusus Itu Semua KL Itu Harus Menyisikan Dengan Tegas Dulu Ketika Setelah Apa Pagu Indikatifnya Muncul Berapa DAK Yang Tugas Untuk Mensinkronisasikan Hal Ini Tugas Siapa Pak Itu Seharusnya Di Trilateral Setelah Itu Ada Antara Kementerian Keuangan Sebagai Bendahara Negara Dan Kemudian Kami Dan KL Demikian Juga Misalnya Di Sektor Lain Pertanian Perhubungan Karena Kalau Tidak Dikian Kami 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 Tidak Tidak Berapa Sebenarnya Itu Nanti Di Ujung Baru Kami Kami Tau Angkanya Cuma Sekian DAK Misalnya Kalau 165 165 Tahun 2024 Itu Kan Banyak Sekali Dan Banyak Disebarkan Menjadi Tidak Efektif Kami Misalnya Bapak Pernah Mengusulkan DAK Itu Sedemikian Rupa Pertama Misalnya DAK Fisik Itu Dipecah Barat Timur Supaya Gelondongannya Itu Dapat Dirasakan Dengan Baik Jadi Kalau Tahun Ini Dapat Barat Tahun Depan Baru Timur Dapat Karena Jalan 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 Juga Misalnya Di Jawa Kami Sudah Sampaikan Di Jawa Sekali Lagi Di Jawa Ruas Utara Dan Selatan Itu Nyambung Tapi Antar Utara Dan Selatannya Itu Banyak Yang Tidak Nyambung Dengan Dengan Baik Saya Kira Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Selebihnya Mungkin Kalau Memang Diizinkan Kami Akan Jawab Secara Tertulis Demikian Terima kasih Pimpinan Dan Para Anggota Komisi Sebelas Assalamualaikum Ya Pak Pak Ketua Ya Mas Silahkan Bang Intan Ya Tadi Setelah Mendengarkan Paparan Pak Menteri Tadi Saya Semakin Bingung Ya Pantes Saja Gitu Republik Ini Tidak Berangkat Maju Bayangan Saya Tadi Bayangan Saya Pak Ya Bap Penas Itu Memiliki Fungsi Strategis Dalam Melakukan Perencanaan Pembangunan Hingga Kemudian Kita Tidak Lagi Berada Dalam Situasi Kebingungan Kalau Melihat Begini Saya Sepertinya Rasanya Cara kerja Begini Baik Antar Kementerian Saya Semakin Pesimis Saja Mau Habis Berapa Ribu Triliun Buat Republik Ini Tidak Akan Jadi Apa Apa Tidak Akan Jadi Apa Apa Buat Rakyat Artinya Hari Ini Tugas Birokrasi Pemerintahan Kita Bukan Lagi Melayani Rakyat Tapi Hanya Melayani Dirinya Sendiri Real Nah Jadi Ya Tinggal Nunggu Letupan Aja Menurut Saya Kalau Cara Kerjanya Begini Terus Bubar Republik Ya Kemarahan Rakyat Ya Bubar Habis Ribuan Triliun Bersumber Hutang Apa Segala Macam Membiayai Program Program Pemerintahan Ya Tapi Cara Kerja Birokrasi Begini Gitu Loh Pak Saya Dengar Tadi Lah Dimana Sebenarnya Muara Pembangunan Perencanaan Pembangunan Ini Dimana Sebenarnya Gitu Nah Kemudian Bapak Terkait Tadi Pinjaman Luar Negeri Ada Berapa Yang Kemarin Dipaparkan Dari Kementerian Keuangan Itu 18 Kalau Tadi Pak Menteri Nah Di Kan Ada Proses Perencanaan Di Bapak Penas Itu Kan Ada Proses Perencanaan Dan Penyiapan Pinjaman Luar Negeri 2020 2024 Pak Yang Tadi Maaf Pak Saya Mengkonfirmasi Ada 18 Tadi 18 Kegiatan Yang Dari Berbagai Kementerian Lembaga Pinjaman Luar Negeri Saya Tidak Ingat Bapak Itu Banyak Itu Mungkin Kalau 18 Itu Mungkin Yang Kemudian Bisa Diluncurkan Pada Tahun 2024 Kalau Dalam Blue Book Itu Cukup Banyak Nah Disini Kan Ini Yang Saya Ambil Yang Apa Bapak Nas Pak Ya Kan Ada Perencanaan Pinjaman Luar Negeri Dilakukan Melalui Beberapa Tahapan Yang Dituangkan Kedalam Dokumen Perencanaan Yang Yang Saya Mau Tanyakan Dari Berbagai Program Ya Pembiayaan Dari Pinjaman Utang Luar Negeri Maupun Hibah Ini Masuk Enggak Dalam Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri Ini Usulan Usulan Program Yang Dibiaya Melalui Pinjaman Luar Negeri Oleh Kementerian Lembaga Dede Ya Kan Begini Pak Boleh Saya Jawab Langsung Ya Silahkan Kalau Pinjaman Luar Negeri Ada Pengusulan Kemudian Dibahas Untuk Kemudian Diterbitkan Blue Book Nah Setelah Blue Book Itu KL-KL Itu Harus Menyerahkan Lagi Daftar Usulan Kegiatannya Ya Yang Apa ini Yang Kemarin Disajikan Kemarin Itu Sudah Masuk Disitu Enggak Masuk Saya Pak Yang Disajikan Kemudian Keuangan Seharusnya Sudah Karena Dari Situ Kemudian Muncul Green Book Dari Green Book Nanti Muncul DKK Lalu Kemudian Itu Oke Oke Silahkan Terus Kemudian Yang kemarin Saya lihat Ada Mangrup Di wilayah Pesisir Penanamannya Seberapa Penting Itu Pak Seberapa Seberapa Penting Program Itu Sehingga Harus Dibiayai Dengan Utang Luar Negeri Yang Saya Mau Tanyakan Seberapa Penting Itu Apa Kita Tidak Punya Anggaran Untuk Menanam Itu Untuk Memelihara Dan Merawat Mangrove Kita Sehingga Pemeliharaan Mangrove Itu Harus Dengan Utang Luar Negeri Saya Ngaco Ini Menurut Saya Bangsa Ini Termasuk Kita Yang Ikut Dalam Andil Merencanakan Saya Tidak Mau Setuju Saya Tidak Mau Ikut Ngaco Mangrup Saja Pak Gimana Itu Kajian Gimana Gitu Pak Seberapa Penting Kan Harusnya Berbasis Kajian Pak Kan Harus Berbasis Kajian Semua Karena Ini Sumber Bersumber Dari Hutang Luar Negeri Yang Harus Kita Pertanggungjawabkan Pada Rakyat Harusnya Pinjaman Luar Negeri Itu Digunakan Yang Memang Benar Benar Satu Programnya Benar Benar Dibutuhkan Oleh Bangsa Ini Benar Benar Dibutuhkan Oleh Rakyat Dan Kita Tidak Punya Sumber Pembiayaan Lain Lagi Sehingga Kita Harus Menggunakan Pinjaman Hutang Luar Negeri Kalau Pinjaman Luar Negeri Itu Hanya Memenuhi Hasrat Kita Ya Maaf Maaf Kita Hanya Mengejar Fee Dari Situ Maaf Maaf Ini Ini Yang Salah Keliru Kejahatan Ini Bagi Saya Menggunakan Memanfaatkan Pinjaman Hutang Luar Negeri Yang Bukan Untuk Kepentingan Prioritas Rakyat Kita Sampai Kapan Kita Membiarkan Ini Gitu Loh Pak Sampai Kapan Kita Mengelola Pemerintahan Ya Mengelola Negara Ini Dengan Cara Cara Begini Kalau Itu Menjadi Sumber Prioritas Dan Menyangkut Kebutuhan Dasar Rakyat Oke Kita Bisa Mengerti Tapi Kalau Itu Program Yang Tidak Ada Kaitan Dengan Kepentingan Rakyat Hanya Untuk Menghambur Hamburkan Ya Uang yang Bersumber Dari pinjaman Utang Luar Negeri Saya Menolak Itu Pak Kemana pun Saya Tolak Itu Boleh Tanya Judulnya Apa Judulnya Apa Ya Karena Di kami Tidak Ada Mangrove Ada Kemarin Dari Manajemen Resiko Saya Bahannya Ada Ruangan Lagi Kalau Hibah Ada Kalau Hibah Itu Ocean Prospective Project Lautra Itu Kalian Di Bapenas Kemudian Pak Menteri Saya Bacakan Judulnya Pak Biar Ketemu Judulnya Mangrove For Coastal Resilience World Bank Senilai 146 Juta US Dollar Status Ongoing Mangrove For Coastal Resilience Disingkatnya M4 CR Ini Tadi Kan Ada Deputi Apa Ini Tadi Gak Tau Juga Deputi Pendanaan World Bank 146 Juta US Dollar Status Ongoing Mungkin Karena Ongoing Sudah Agak Lupa Pak Menterinya Dan Deputi Disini Disebutkan Rencana Penarikan Pinjaman Tunai Pagu Indikatif Tahun 2024 Jadi Tahun 2024 Akan Ditarik Kita Gak Tahu Ini Kapan Persetujuannya Karena Pada Saat Pembahasan Kami Mempertanyakan Kapan Kami Mencetuju Ini Kok Tiba-tiba Sudah Ada Penarikan Di 2024 Nah Kalau Penjelasan Pak Menteri Tadi Pastilah Ini Sudah Di Blubuk Dan Green Book Karena Sudah Ditarik Pak Sudah Siap Ditarik Silahkan Pak Menteri Baik Terima Terima Kasih Jadi Nanti Saya Coba Tris Back Itu Karena Ada Yang Memang World Bank Kalau Setau Kami Adalah Lautra Laut Sejahtera Itu Dibiayai Oleh World Bank Kemudian Mengenai Indonesia Sea Large Marine System Mungkin Ini Daerah Akibat Bencana Risiko Bencana Di Daerah Itu Nanti Kami Cari Soal Soal Ini Tapi Di Sini Art Itu Sudah Interup Sebenarnya Yang Mau Kita Tanyakan Itu Kapan Kita Nyetujuin Itu Pak Bukan Untuknya Apa Karena Kan Proses Kenapa Pak Masinton Menanyakan Itu Kan Ada Terjadi Hanya Untuk Urusan Mangrove Kenapa Kita Pinjam Bank Dunia Nah Kalau Kemudian Yang Kita Tanyakan Adalah Kapan Kita Menyetujui Sehingga Sudah Ada On Going Yang Akan Ditarik Belum Pernah Membahas Masalah Tersebut Itu Pak Nah Jadi Satunya On Going Satunya Hanya Untuk Urusan Mangrove Kita Harus Pinjam Bank Dunia Bapak Sendiri Juga Bingung Itu Bapak Sendiri Juga Bingung Jadi Kita Ini Apa Ini Rapat Ini Saya Kira Begini Untuk Terkait Dengan Pendalaman Di SLO1 Nanti Mungkin Kita Bisa Jadwalkan Khususus Ini Pak CKL Nya Yang Perlu Kemarin Pak Menteri Kita Diskusi Dengan Pak Suminto Suminto Dirjen Bukan Sumanto Kalau Sumanto Kan Pemakan Daging Nah Ini Suminto Pemakan PLN Kita Pengen Pak Satu Khususnya Di Bapak Nas Ini Punya Perencanaan Yang Matang Tentang PLN Pinjaman Luar Negeri Dan Harus Ada Persetujuan Dari Kita Pak Ini Kan Persetujuan Dari Kita Ya Kagak Tiba-tiba Bayar Utangnya Kita Nah Ini Problem Pak Menteri Nah Kemarin Pak Suminto Kita Kasih Headlight Bagaimana Proses Dan Prosedur Pinjaman Luar Negeri Dan Memang Di Hulunya Perencanaannya Di Bapenas Nah Kita Pengen Proyek-proyek Kerigidantaraan Proyek-proyek Dirgantara Proyek-proyek Yang disampaikan Pak Mas Itu Jelas Terukur Dan Sampai Pengalaman Kawan-kawan Itu PLN Itu Judulnya Saja Tapi Tenaga 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 Yang di dalam Berkecimpung Itu Banyak Rata-rata Dari luar Kita Sebagai Objeknya Saja Nah Kita Pengen Bapenas Punya Perencanaan Yang matang Tentang Pinjaman Luar Negeri Itu Yang Maksud Kami Tadi Pak Terima Kasih Pak Silahkan Pak Menteri Baik Nanti Kami Telusuri Yang Telah Disampaikan Tadi Karena Begini Biasanya Begitu Sudah Sampai Di Kementerian Keuangan Itu Biasanya Sudah Keluar PSP Dan Sudah Di Apa Namanya Dari Dari Kami Itu Seringkali Kami Juga Tidak Tahu Penarikannya Seperti Apa Bentuknya Dan KL Yang Mana Kami Cuma Mespakati Ya Program Programnya Yang Bisa Waktu Dibahas Mulai dari Blue Book Kemudian Prosesnya Setelah Itu Nah Blue Book Ini Ada yang Memang Usulan langsung Dari Kementerian Lembaga Atas Kerjasama Internasionalnya Atau Ada Ada juga Usulan Dari Misalnya World Bank Donor Negara-negara Donor Nah Kami Kasih Contoh Misalnya Kami Minta Kepada Kementerian Keuangan Untuk Menganggarkan Tentang Pembaharuan Dari Duk Capil Karena Duk Capil Hardwarenya itu Hardware yang lama sekali Tahun 2011 Dan Permintaannya pada Waktu itu Duk Capil itu Paling satu hari Cuma Dari 5.000 Berapa Sekarang itu Sudah jutaan Per hari Transaksi Yang kami Khawatirkan Jebol Ya kan Gitu Untuk Menjaga itu Kami Menyetujui Permintaan Kementerian Dalam Negeri Untuk Menganggarkan Hal itu Nah Sebelumnya World Bank Itu sudah Faham Soal itu Dan Mengusulkan Untuk Membantu Indonesia Soal Duk Capil Kami Masih Menahan Mudah-mudahan Ini Masih bisa Dibiayain Oleh rupiah Murni Tapi Sampai Dengan Batas Yang Bisa Kita Toleril Karena 2024 Ya kami Bilang Sudahlah Biar aja Dibiayai Oleh World Bank Kalau Melihat Angkanya Harusnya Bisa Kita Biayai Berdasarkan Apa Namanya Rupiah Murni Itu Contoh Itu Kami Menjadikan Contoh Jadi Memang Ada Situasi Situasi Seperti Itu Yang Sifatnya Condisionality Yang Kita Kadang-kadang Di luar Jangkauan Pak Saya Interupsi Sedikit Pak Dengan Penjelasannya Pak Menteri Berarti Dengan Penjelasan Bapak Tadi Setelah Bapak Merumuskan Merencanakan Sesuatu Trilateral Kemudian Setelah Kementerian Lembaga Bisa berhubungan Langsung Dengan Kementerian Keuangan Berarti Apa yang Tidak Direncanakan Bisa Berjalan Disitu Artinya Berjalan Disitu Terus Perencanaan Fungsinya Apa Kalau Sudah Begini Apa yang Dibicarakan Direncanakan Dalam Proses Trilateral Kemudian Dalam Realisasi Anggarannya Bisa Berubah Ini Berarti Ini Pak Ketua Kita Ini Ada Satu Kalau Begini Ini Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Ini Dibicarakan Dilatera Di Trilateral Kemudian Pada Saat Selesai Dianggarkan Mereka Berhubungan Langsung Dengan Kementerian Keuangan Mereka Bisa Merubah Apa yang Direncanakan Dalam Pembangunan Kalau Begini Ini Harus Kita Kembalikan Ke Jamannya Bapenas Dulu Menguasai Direkturat Jenderal Anggaran Mereka Tidak Bisa Kalau Cuma Mengalokasikan Kemudian Anggarannya Dipegang Oleh orang Lain Akhirnya Antara Alokasi Dan Anggaran Tidak Sinkron Jamannya Pak Wijayani Setelah Setelah Dulu Bapenas Sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ini Beriringan Antara Alokasi Dan Penganggaran Itu Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 17 Itulah Tahun LOI MF Itu Undang-Undang Nomor 17 Itu Maka Direkturat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pak Sama Perbendaharaan Itu Pansus Undang-Undang Itu Pak Arso Pak Arso Sendiri Karena Beliau Melihat Bahwa Perlu Adanya Pemisahan Antara Alokasi Dan Penganggaran Sekarang Menjadi Problem Pak Serius Ternyata Alokasi Mengalokasikan Tidak Disertai Dengan Menganggarkan Itu Problem Bapak Pertanggungjawab Sekarang Dengan Apa Yang Bapak Lakukan Itu Karena Undang-Undang 17 Dan Undang-Undang Nomor Satu Tentang Perbendaharaan Negara Itu Saya Dapat Informasi Bahwa Mangrove Adalah Pinjaman Tunai Fully Domainnya Kementerian Keuangan Pinjaman Pinjaman Ini tidak Masuk Blue Book Jadi Karena itu Kami tidak tahu Terima kasih Jelas Ini Pak Blue Book Sama Green Book Jalannya Kesini Sampai Kesini Sen Kiri Belok Kanan Dari Blue Book Sudah Tidak Masuk Bukan Cuma Green Book Dari Blue Book Sudah Tidak Masuk Di Blue Book Buka Tidak 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 Seperti Pak Mas Sintor Sikap Kami Sama Ini Pernah Diusulkan Dulu Dan Ditolak Oleh Bapak Nas Untuk Masuk Di Blue Book Kemudian Ada Ada Another Road Kami Yang Tidak Mampu Terima Kasih Nanti Kita Bicarakan Dengan Kementerian Keuangan Masih Ada Pak Menteri Silahkan Saya Kira Cukup Dan Sekali Lagi Terima Kasih Atas Diskusi Yang Ini Dan Membuka Banyak Hal Mudah-mudahan Apa Yang Telah Disampaikan Tadi Bisa Mencukupi Dan Tentu Akan Kami Susul Dengan Jawaban Jawaban Tertulis Yang Lebih Detail Yang Mudah-mudahan Bisa Melengkapi Penjelasan Kami Hari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Menteri Teman-teman Pimpinan Anggota Komisi Sebelas Saya Kira Tadi Setelah Melakukan Pendalaman Kemudian Pak Menteri Sudah Memberikan Tanggapan Dan Jawaban Sekarang Kita Coba Tampilkan Rancangan Kesimpulan Hasil Raker Kita Hari Silahkan Saya Bacakan Silahkan Teman-teman Kalau ada yang mau Dikoreksi Langsung Dikoreksi Mesnight Comisi Komisi Bersama Menteri PPN Kepala Bapak Penas Menyebabkati Hal Sebagai Berikut S S Komisi Bee Dalam Memperoleh Penjelasan Dari Menteri PPN Kepala Bapak Penas Tentang Rencana Kerja Pemerintah Dan Rencana Kerja Anggaran Pagi Indikatif Kementerian PPN Bap Penas Tahun 2024 Pagi Indikatif Kementerian PPN Bap Penas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.102.745.225.000 dengan rincian program dan fungsi sebagai berikut. Nama program satu perencanaan pembangunan nasional Pagu Indikatif Rp1.487.908.735.000 kemudian dua dukungan manajemen Rp614.836.490.000 total Rp2.102.745.225.000 beresalkan fungsi Pagu Indikatif Kementerian PPN Bapak Penas fungsinya adalah fungsi pelayanan umum nilainya sama kemudian poin tiga Komisi Berserperi telah memperoleh penjelasan tentang usulan tambahan Anggaran Pagu Indikatif Kementerian PPN Bapak Penas dalam pembicaraan pendahuluan RAPB tahun Anggaran 2024 sebesar Rp300.000.000 dan diarahkan untuk kegiatan usulan tambahan sebagai berikut A. Pengembangan evaluasi kontribusi Kementerian Lembaga terhadap kinerja pembangunan nasional review belanja KL, kualitas output dan kualitas belanja kemudian B. Penguatan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana meliputi penajaman risiko perencanaan penguatan pengendalian perencanaan wilayah C. Penguatan kapasitas SDM perencanaan dalam mengawal pencapaian sasaran Indonesia Emas Komisi 11 DPRD merekomendasikan agar Menteri PPN Kepala Bapak Penas mempertajak usulan program terkait dengan menuntaskan RPJM 2020-2024 Empat Menteri PPN Kepala Bapak Penas meningkatkan kualitas belanja negara yang ditunjukkan dengan implementasi Anggaran Berbasis Kesejahteraan di seluruh Kementerian Lembaga dan menetapkan lokus kelompok penerima menempat dari RKA sejumlah seluruh Kementerian Lembaga pada PPN tahun Anggaran 2024 Banyak ini Lima Kementerian PPN Bapak Penas melaporkan kepada Komisi 11 DPRD tentang pelaksanaan kebijakan DAK, kebijakan dana desa, peta jalan transisi energi, transformasi ekonomi, penguatan dan pemampatan reksosek penyiapan RPJMN 2025-2029, pelaksanaan impres jalan daerah, kebijakan penyusunan pagu belanja KL yang berkualitas, serta evaluasi kontribusi kinerja dan belanja KL dan daerah, serta pinjaman luar negeri. Enam Kementerian PPN Bapak Penas akan meningkatkan sosialisasi dan komunikasi hal-hal pada poin lima dengan Komisi 11 DPRD dalam menjalankan fungsi pengalokasian dan fungsi pengendalian Kementerian PPN Bapak Penas. Banyak ini, capek juga bacanya. Kementerian PPN Bapak Penas dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan DAK Fisik memperkuat alokasi dalam memperkipat pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Lapan kebijakan pada poin lima dan tujuh disampaikan pada saat nota keuangan RPBN 2024. Kementerian PPN Bapak Penas mempertajam kebijakan penyusunan pagu Belanja KL tahun anggaran 2024 sehingga Belanja KL diarahkan untuk mencapai target capaian prioritas nasional dan proyek prioritas strategis dalam memenuhi RPJMN 2020-2024. Kalau ada yang mau dikoreksi, langsung dikoreksi saja. Sepuluh Kementerian PPN Bapak Penas mempertajam kegiatan-kegiatan prioritasnya yang diarahkan dalam menuntaskan program-program pemerintah pada tahun 2024 sebagai tahapan terakhir dari RPJMN 2020-2024 dan evaluasi program-program KL dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Sebelas Komisi 11 DPRD akan menjadwalkan rapat dengan pendapat dengan seorang satu Kementerian PPN Bapak Penas. Ini Pak Amir, saya berharap karena tadi kan minta sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan terkait, Kementerian Keuangan terkait. Unit sama-sama, unit S1. Kita sinkronikan saja. Ya, ya. Ini karena kita Bapak Penas, jadi yang kita putuskan Bapak Penas saja. Nanti diundangan baru kita undang dengan Kementerian yang terkait. 12 Menteri PPN Kepala Bapak Penas akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPRD paling lambat 7 hari kerja. Sekiranya itu rencangan, silahkan kalau ada yang mau ditanggapi. Pak Menteri, ada yang mau dikoreksi? Tidak ada. Saya, Pak, saya kalau bagu indikatif ini setujulah penambahannya, tidak ada koreksi. Tapi saya mau nekankan, Pak Menteri, tentang perencanaan pinjaman luar negeri. Mungkin masuk di poin ke-11 atau sebelum penutupan tadi, Pak. Saya ingin perencanaan luar negeri ini, poin 5 ada, poin 5 coba dibukaan, Pak Cepozi. Mana, mana? Jadi Kementerian PPN melaporkan, termasuk pinjaman luar negeri. Baru datang ya, Pak. Kenapa? Pakai kacamata. Kalau melaporkan, setuju saja, Pak. Tapi kan tugas Pak Menteri ini kan merencanakan kebijakan. Tapi kalau melaporkan, ya lapor saja. KWA juga bisa melapor, Pak. Ini yang dianu kebijakan, Pak. Coba dibaca. Ada nomor 6 juga itu, Pak. Kementerian PPN melaporkan kebaikan games sobat tentang pelaksanaan kebijakan. Iya, semua ini jadi kebijakan daya ka, dana desa, peta jalan. poin 6 juga nyambung itu Pak kalau begitu kebijakan DAK terus dana desa peta jalan supaya jangan terlalu banyak kebijakan capek nanti diambil aja apa saja itu kebijakan dana desa satu aja kebijakan enggak itu sudah ada kebijakan DAK boleh-boleh dana desa juga diambil saya mau nanya aja nih apakah mau cukup-cukup melaporkan kebijakan atau kita ingin tahu kebijakannya sebelum dilaksanakan saya kira kita jaga juga jangan juga kita jadi Menteri Bapak Penas saya kira cukup ya oke mana teman-teman sudah Pak Menteri ada yang dikoreksi baiklah rancangan kesimpulan kita sepakati menjadi kesimpulan Bapak Ibu sekalian saya kira sebelum kita menutup rapat kerja hari ini saya berikan kesempatan ke Pak Menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup silakan Pak Menteri baik terima kasih sebelum ditutup memang kami juga sedang menyusun untuk menanggapi Pak Mis Bakud mengenai terkait dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pelaku sejarah saya ingin memberikan sedikit background bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia untuk pertama kali diterbitkan sebagai undang-undang itu adalah APBN tahun 2004 itu karena sudah ada dasar hukumnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebelumnya memang itu hanya dalam bentuk KPS meskipun ada pembahasannya di DPR kemudian kalau masih ingat dan juga sebagai pelaku sejarah saya kira juga bersama Pak Agun pada waktu itu cuma Pak Agun di pihak mengenai dalam ketika kita membahas mengenai perubahan Undang-Undang Dasar saya enggak tahu Pak Agun waktu itu di ya di kelompok yang mana ya itu terkait dengan kita tahu bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu ditetapkan sebagai Undang-Undang diusulkan oleh Presiden dan ditetapkan oleh DPR itu konstitusional Undang-Undang Dasar artinya dia diproses seperti pembentukan Undang-Undang tapi kemudian ada di pasal 23 saya lupa pasal 23D atau 23E ada lagi satu norma yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar pada waktu itu hal-hal mengenai keuangan negara diatur dalam Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang lahirlah Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengacu pada Undang-Undang Dasar ini perdebatannya sengit pada waktu itu pasal 4 mengenai kekuasaan pemerintahan negara kekuasaan pemerintahan negara itu dijalankan oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar kemudian di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dinyatakan disana Presiden itu menyerahkan kekuasaan fiskal itu kepada perikwangan melimpahkan kemudian ada dua pipa disitu yang bentuknya menyerahkan dan yang kedua adalah menguasakan atau menguasakan dan menyerahkan pipa ke daerah menyerahkan pipa ke kementerian lembaga disebut menguasakan maka ada kuasa anggaran ketika itu Presidennya adalah Ibu Megawati kami rapat Wakil Presidennya adalah Pak Hamzahas saya sebagai salah satu disana ada Pak Bambang Kesowo ada tim ekonomi kita juga disana dan seterusnya Ibu tidak mau tangan tangan setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan meskipun Pak Bambang Kesowo kemudian mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang dasar 30 hari setelah ini dia menjadi undang-undang itu sejarahnya lalu muncullah sistem perencanaan pembangunan nasional kita memang ingin membuat kabinet presidensial yang kuat sangat kuat presidensial ada pemikiran pada waktu itu Bapak Nas itu dibuat seperti memang hilang dan kemudian masuk dalam organisasi presiden seperti Office of Management and Budget di Amerika Serikat dan kemudian nanti Kementerian Keuangan lah yang cariin dua jadi Kementerian Keuangan pada mestinya Kementerian Keuangan itu berkuasa atas dua hal pertama mencetak uang dan menerbitkan surat utang itu latar belakang saja ini panjang sekali kalau kita mau bicara sistem perencanaan pembangunan nasional kalau mau seperti apa yang baik presidensial yang kuat dan seterusnya dan supaya check and balance-nya itu jalan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak harusnya tambahkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 Pak perbendaharaan negara atas nama pimpinan teman-teman yang ikut ini menyampaikan pembahasan maaf apabila dalam rapat kerja ini ada hal yang kurang berkenan dan dengan ucapkan Alhamdulillah irabilah alamin rapat kerja saya nyatakan tutup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih